Uri beben bahagia Bejeng di akhirat Dibangga akan kanjeng nabi Dik ngarsane Orang nabi sing lintu nih Disamping niki bu Wanten male Wanten apa? Tiang di donyo niki Uri lak kata musibah Musibah secara Umum Musibah secara umum Niki wawu pesawat Erasia Dukawis ketemu Dukawis tereng Insyaallah Secara umum Kata musibah Secara pribadi Awak dewen gedwe musibah Niki trade merek Ceramah kulabu Urib di donyo panggenane Coba Lek anak wong ke danyang GKGA Kok gak gelem Dikai coba Aja urib Urib panggenane Coba Lek anak wong GKGA Gak gelem Dikoba Aja urib Musibah Musibah Niku coba Enten musibah Due Gali lobang Tutup Golek utangan Nangbang Genyauri Kredit Coba Wanten coba Anak Anakku Bude Sing nomor Teluk Kulik takkan Dani mendelit Misalnya ada yang bertanya Langge bu Cik Lek kulan Aku Urusan Ibu Kayak Ngoten Aku tengkul Kulang Kerasan Di rumah Rumah tangganya Ada masalah Kenapa Rasul Tidak hadir Disitu Siapa yang Tidak menghadirkan Rasulullah Kalau tidak suaminya Ya istrinya Wong dulu Manteng baru Itu sangat Bahagia Kenapa Setelah anaknya Dua Kok jadi lain Ada apa Karena Rasul Tidak hadir Di tengah-tengahnya Akhirnya Ada tibaan Tapi di tengah Mari maghrib Itu pun Tidak dibaca Semua Padahal Dulu Jaman saya Masih kecil Orang baca Salawat Nabi Selalu menjadi Sesuatu Yang spesial Berangkatnya Mantun maghrib Wangsul Jam 10 malam Tidak ada Oncor Kalau ada Lihat penggir Kuburan Ada 66 Juga kerekel Kerekelnya Di sawat Kerotak 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 Ada tiba Melayu Ketebok 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 Ya Allah Aku cari Sira-sira Tapi Yang nadar Masihlah Salawat Kadan Hasil Gak ujar Gak tahu Dik Pokoknya Tanah Ketan Kepayu Laram Aku kata Daftar Haji Aku Tidak Nogjam Iya Tiba Allah Maringi Barokai Nadar Wasilah Mojo Salawat Tapi Salawat Dibaca Semua Saiki Weseenggak Tidak Mari Maghrib Tidak Mula Wati Jama Puyar Tati Singkatan Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Langsung Langsung Salli Ahmad Khay Al Ahmad Khay Rimar Rok Ban Majali Fah Tazal Arsh Tar Bawas Dib Shara Ya Nabi Sallam Alaih Ya Rasul Sallam Alaih Ya Habib Sallam Alaih Sallam Sallam Alaih Muhammad Sallam Alaih Sallam Sallam Alaih Muhammad Sallam Alaih Sallam Mama Asah Ya Badrat Tim Lomba Tentil Aku Ya Napa Awad Tiga Su Wain Mereka Laktil Aku Lain 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 Gok Ya Badrat Tim Ya Badrat Tim Min Hazakul Lak Kamali Madha Yu'ab Madha Yu'ab Biru An'u Lak Kama Kali Sekarang Sekarang Memang Sedang Jaman Singkat Kat Banyak Kegiatan Muslimin Dan Muslimat Tibaan Keburu Meloncat Loncat Sing Penting Muret Tiba An Nyangking Padahal Solawat Niku Kayak Niku Bu Ngerawakan Kanjeng Nabi Ngundang Kanjeng Nabi Sempat Kenalilah Kanjeng Nabi Lek Boten Dikenali Kanjeng Nabi Terus Awak Dewi Niki Sambatan Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Dengan Keadaan Yang Ruwet Arek Arek Pergaulan Bebas Dorong Sing Kenek Narkoba Dorong Sing Wani Nang Wong Tuh Dorong Sing Selingkuh Apa Kok Maleng Ini Jawabannya Setunggal Karena Banyak Yang Tidak Tahu Harus Bagaimana Hidup Ini Kenapa Tidak Tahu Bagaimana Hidup Karena Gak Kenal Kanjeng Nabi Mulanya Peringatan Mau Lihat Ini Sarana Tapi Ini Seremoni Ini Pak Terus Jokomun Balik Mulutan Percuma Pancet Kelakuan Jangan Bilang Percuma Kita Ngaji Seperti Ini Hanya Sebuah Ikhtiar Ada Pun Petunjuk Itu Datang Nyadari Gusti Masih Gak Kabe Ngelak Kone Bek Sijiloro Kita Telah Berbuat Kanjeng Nabi Boten Saket Ngekai Petunjuk Nang Paman Paman Abu Talib Napa Malik Kulok Kali Penjenengan G Bu G Dikenal Paling Boten Jari Puji Mangga Oleh Kelambenan Daster Timit Ini Telu Nang Bapak Ya Hare Cek Hurmat Kan Sudah Satu Ilmu Ngelakoni Sijil Hebat Terus Pengiki Ngelakoni Anak Putu Nelok Ngelakoni Terus Karena Itu Perlu Maulid Nabi Buka Sejarah Nabi Tapi Nggak Insya Allah Lah Ibu Ibu Merikin Delok Tekok Potong Nih Insya Allah Masih Kak Mulutan Pun Kenal Tengkan Jeng Nabi Alhamdulillah Coba Kulotese Abai Kan Jeng Nabi Sinten Asmane Sayyid Abdullah Umi Nih Nyai Siti Amin Nah Lahir Dimana Rasulullah Wafatnya Dimana Madin Umur Berapa Tahun 63 Tahun Alhamdulillah Pertanyaan Kedua Anak Anak Santri Ustazah Jangan Menjawab Sayang Ini Pertanyaan Khusus Untuk Para Papa Dan Para Mama Wahai Papa Pia Dan Mama Mia Ustaz Pun Jawab G Ya Pun Jawab Anak Anak Jangan Menjawab Khusus Untuk Ibu Bapak Ada Berapa Putra Putri Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Kalau kita Tidak Tidak Pengumuman Putra Putri Rasulullah Ada Tujuh Empat Putri Tiga Putra Enam Empat Putri Dua Putra Putra Putri Rasulullah Sallallahu 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 Dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubro Satu Putra Nabi Dengan Nyai Mariatul Kiptia Yang Menurunkan Durriah Keluarga Nabi Sampai sekarang Itu ada Di Indonesia Laki-laki Dipanggil Habib Kalau Perempuan Syarifah Itu Dari Keturunan Nabi Yang Putri Dari Nyai Fatimah Zahra Dinikai Sayyidina Ali Bin Abi Talib Karamallahu Wajah Beliau Punya Putra Di antaranya Kembar Dua Namanya Sayyidina Hassan Bapak-bapak Nek Maos Hadrati Maos Sallallahu Alaika Ya Nabi Sallallahu Alaika Ya Rasul Ya Jaddal Hassan Sallallahu Sallallahu Alaika Ya Nabi Pertanyaan Terakhir Anak-anak Tetap Jangan Jawab Sayang Ustaz Ustaz Pun Jawab Siapa Nama Putra Rasulullah Dengan Nyai Mariatul Kiptia Tidak Bisa Pertanyaan Diganti Bintang Film Dari India Namanya Sahir Sheikh Menjadi Peran Siapa Dalam Mahabharata Yahweh Kerana Kenalin Arjuna Terus Arjuna Lebih Dikenal Cerita TV Anak-anak Putrinya Kanjeng Nabi Namanya Nyai Data Renjab Nyai Rogen Astaga Harusnya Yang Tanggung Jabi Ibu Fatimah Tuzahra Uba Aluha Ali Wabna Huma Sibdo Nifad Luhum Jali Mestinya Dikenal Lampun Kenal Sumeram Yuk Nopo Kanjeng Nabi Wakdal Susah Yuk Nopo Kanjeng Nabi Wakdal Gembira Yuk Nopo Kanjeng Nabi Ketika Disakiti Bagaimana Kanjeng Nabi Ketika Punya Sesuatu Kita Bisa Hadirkan Rasulullah Dengan Sunnahnya Lewer Lekih Garo Karena itu Rasulullah Menjelang Wafat Yang Beliau Ucapkan Adalah Ini Bu Umati Umatku As-salat Salat An-Nisa An-Nisa Perempuan An-Nisa An-Nisa Wa'imadul Bilad Perempuan Tiang Negara In Soluhat Soluhal Bilad Bila Perempuannya Baik Negaranya Ikut Baik Wa'im Fasadad Fasadal Bilad Bila Perempuannya Rusak Maka Negara Ikut Rusak Jadi Tanggung Jawab Kita Besar Karena Kita Al-Umu Madrasatul Ula Ibu Itu Adalah Guru Pertama Bagi Anak-anaknya Lelik Terus Gurune Gak Pati Ruh Terus Anak Diworo Apa Diworo TV Diworo Lingkungan Eman Karena Itu Terus Dek Putih-putih Di anak Majelis Taklim Malam Rebo Malam Minggu Datang Datang Untuk Nambah Ilmu Itu Untuk Kita Dede Untuk Kita Dekat Kepada Allah Akhirnya Lekwes Awad Dewi Dedi Cedek Nang Allah Muruy Anak Bener Kalau Anak Sudah Diberi Pondas Yang Benar Dimanapun Dia Dia Akan Tegar Karena Anak Seperti Bangunan Bagus Catnya Indah Gentengnya Tegelnya Bagus Tapi Ketika Menggali Pondasi Kurang Semen Atau Besinya Kena Angin Retak Bangunan Bahkan Bisa Jadi Robo Anak Ibarat Bangunan Pondasi Itu Adalah Agama Ya Allah Ini Genteng Ape Jat Tempoh Ahli Matematika Ahli Bahasa Inggris Tapi Pondasi Agama Ini Penting Sehingga Anak Lewes Dikai Pondasi Agama Penting Sejak Semula Sudah Dikenalkan Oleh Ibunya Karena Dia Pendidik Pertama Maka Ketika Anak Ini Pegang Gadget Pegang HP Buka Busantri Yang Yang Luar Negeri Luar Pulau Luar Kota Kalau Kamu Ingin Tas Heh Quran Jangan Datang Kesini Kalau Kamu Sibuk Punyai Punya Kartu Banyak Teleponlah Ke Kartu Punyai Yang Sama Dengan Kartumu Karena Kalau Kartunya Sama Bicara Lama Biayanya Sedikit Saya Diberi Waktu Hari Jumat Jam 6 Seperempat Pagi Telepon Pak Assalamualaikum Salam Punyai Dalam Uji Pak Suruan Onggo Auzubillah Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Telepon Dres Anak Saya Juga Begitu Mohon Doanya Bu Anak Saya Sedang Menghafalkan Quran Libur Ini Dia Di Rumah Setiap Pagi Dia Telepon Temannya Sore Telepon Temannya Untuk Apa Ayo Dres Quran Dres Pakai HP Itu Kalau Teknologi Canggih Dalam Hati Sudah Ada Agama S S S S S S S Ya Allah Dan Itu Ibu Yang Punya Berat kalau sudah terlanjur begitu bagaimana tetap ibu berdoa lah mintalah kepada Allah caranya biar begitu bagaimana saya ngakai ngaji saya gelak zikir kalau doa itu kan tidak bisa tidak boleh, tidak bisa bahasa Arab tidak keliru ada orang berdoa anaknya mau tugas dibosok iya nak bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini a'udzubika minal khubuti wal khubat anaknya kalau aku tunggu tapi kan masuk amin amin ya rabbal amin akhirnya tunggu ini mandi balik-balik robok anakku mandek anak orang main cerat Allahumma jenangan jenangan yang madura itu yang ma'cara madura ya Allah gustai lo gusti gustai abdi nanya on tolong pengeran anak seno merteluk lakarlacik melengah abdi nampuan malen ken pak guna kaliyallah minta tolong menterparengi selamat aduh aduh karena itu kita perlu belajar karena itu ibu-ibu wajib mengaji minta izin sama bapak bapak wajib memberi izin pak biar nopo jenangan ceringan lah saya itu kan gak boleh sama bapaknya anak-anak ikut naji ikut dikiran bu uji gak apa-apa ibu harus nurut tapi tanggung jawab bapak besar kudu murui bojo ini ngerti hukum muri bojo sampe isa mojo quran muri bojo caranin dungo ngerti hukum halal haram muru ono ini gak doso sampe jadi bapak nih timbang aku kena doso aku muri gak pati iso wismah melong ngaji mah melong ngaji mah melong dikir mah du gak nopo tau pemah insyaallah wismah oke cepat-cepat sambil ku barangku mah beres pah assalamualaikum salam wah masya Allah hasilnya itu akan lain pak jadi ibu datang ke pengajian izin ke bapak dulu nek bapak memberi izin berangkat kalau gak diberi izin jangan berangkat karena keluarnya tetap dosa berarti karena itu ibu-ibu maulid nabi muhammad salallahu alaihi wasalam kita hadirkan rasulullah dengan baca salawat peringatan maulid kita buka sejarahnya untuk kita ikuti semua sunnahnya diterapkan dalam kehidupan dan biar kita tahu itu rajin-rajinlah mengaji mumpung masih ada sisa umur jangan nuruti repot kalau repot dituruti sampai mati pancet muki-muki Allah maringi panjang umum barokah sehat lahir batin muki-muki binaringan rizki yang kata halal melimpah barokah rumah tangga yang kata yang penuh dengan melakukan sunnah-sunnah nabi muhammad salallahu alaihi wasalam anak cucu yang soli-solihah ya Allah bangkat derajat di dunia wal-akhirah semoga anak cucu dibimbang jadi anak-anak yang manfaat ya Allah mudah-mudahan Tuhan hasilkan hajat kita semua hajat di dunia wal-akhirah berilah kami kekuatan untuk beribadah istiqomah jauhkan kami dari musibah di dunia wal-akhirah ala hadhi niat al-fatiha a'udhu billah insyaAllah bismillah 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 r-rahman r-rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiat al-abdani wa shifaiha wa nuril abasuri wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma gufir lana dhunubana wa liwalitayna warhamhum kama rabbawna wa gufir wa gufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal-amwal Allahumma ja'alna wa awladana wa tulabana min ahli al-ilmi wa ahli al-qur'an wa la taj'alna wa iyahum min ahli al-dayri wa ahli al-isyan wa ja'alna min al-rashidin rabbana ma'atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alam kekurangannya mohon maaf wallahul mu'afiq ila akwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh